Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya, Gracia Ben. Teman-teman masih ramai nih, polemik soal data pertahanan RI yang katanya bersifat rahasia, ataukah bisa diungkap ke publik? Nah, Presiden Jokowi mengatakan data pertahanan ini tidak bisa dibuka ke publik. Sementara itu, Jusuf Kala merespons, kemudian mempertanyakan bagian mana sebetulnya yang perlu dirahasiakan. Data anggaran alutsista itu termasuk rahasia atau bukan ya? Apakah ada upaya-upaya lain dibalik dari pernyataan Prabowo kemarin? Kita akan bahas bersama dengan Beni Sukadis, pengamat militer. Langsung saja, Pak Beni, selamat siang. Data anggaran alutsista termasuk rahasia atau bukan ya? Kalau bicara anggaran pertama, sebenarnya kan itu satu saja dengan anggaran kemungkinan lain, itu tidak rahasia. Mungkin kita bisa akses atau kita baca di anggaran kemungkinan keamanan. Jadi secara umum, apa namanya, bisa diakses. Apakah misalnya belanja modal, belanja buat kesejahteraan, namanya itu bisa diakses. Tapi kalau belanja modal, berarti di situ ada pembelian alutsista. Jadi sebenarnya kalau data anggaran jumlahnya berapa, itu misalnya terbuka. Termasuk juga soal perencanaan pembelian, misalnya kita mau beri senyata apa, misalnya Rakel. Kita kan nggak tahu nih. Nah, mestinya kalau dari, kalau kita sudah tangan-tangan ya, kita ambil contohnya dan misalnya Rakel, kita kan beli 42. Maksudnya kita tangan 6, 8, 4, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, ya. Nah, misalkan data ini, apa namanya, diakses oleh Sipri. Sipri itu adalah lembaga kajian di Sevilla. Di sana, yang dibuka di sana adalah senyata yang sudah kita beli, dan sudah ada kontraknya. Jadi, tipenya seperti apa, terus senjatanya seperti apa, itu ada di Sipri. Jadi, kalau bicara senjata tipenya apa, setelah kita tangan-tangan kontrak, biasanya mungkin memang agak lama, maksudnya mungkin seharusnya sudah ada data. Sehingga saya ada beberapa data yang, seperti Hercules, kita beli Hercules kan zamannya Pak Mangisa. Nah, itu datangnya kan pas, zaman Rabu kan, jadi buat setahun terakhir ini. Nah, itu di website Sipri itu terbuka, ada. C-130 ya. Hercules kalau kita mau beli berapa, itu tercantum. Ada lima. Nah, kira-kira gitu. Dan bahkan perkiraan harganya juga ada. Jadi, sebenarnya kalau bicara anggaran, sebenarnya harus terbuka. Tidak ada rahasia. Oke. Oke, baik Pak Batis. Ini bisa dibuka. Lalu, data-data mana yang sebetulnya tidak boleh dibuka ke publik, atau dalam arti rahasia? Iya, baik. Jadi, kalau bicara data rahasia, ya tentu memang ada beberapa hal yang mungkin kita harus rahasiakan. Kalian tidak menurut Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, nomor Undang-Undang Lompat Batu-Habu-Habu-Habu-Habu-Habu-Habu-Habu, itu dalam pasal 17-nya, kami sebutkan bahwa informasi yang dikeculikan itu adalah informasi pertama soal informasi tentang strategi, intelijen, praktik, dan teknik berkaitan dengan penjanganan sistem perbaran negara. Kemudian kedua, soal dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik yang berkaitan dengan penjanganan sistem perbaran negara. Ketiga adalah jumlah komposisi, disposisi, diskolasi, kekuatan dan kemampuan sistem perbaran negara. Artinya ini soal pasukan, soal bagaimana, gelar pasukannya di mana, jumlahnya berapa. Kemudian keempat adalah soal denah dan plan dari pangkalan atau instalasi. Kelima yang terakhir adalah data tentang kemampuan atau indikasi dari kemampuan militer negara lain yang dianggap punya indikasi untuk mengancam Indonesia. Tapi kan data itu dikumpal secara intelijen gitu kan, sehingga data itu dianggap rasiak. Jadi misalnya intensi atau maksud dari negara lain dengan kemampuan segini, kalau kemampuan bisa diikur dari negara lain. Misalkan Singapura, kemampuan dia mungkin dia punya pesawat negara pada 100. Tapi intensi dia nggak punya. Sulit dilihat dalam maksud segala negara. Tentunya ini data tentang kemampuan dan indikasi dari negara lain ke Indonesia itu yang menjadi rasiak. Kira-kira itu ada lima itu. Ada lima informasi. Oke. Baik Pak. Kalau kita mundur sedikit ke debat Capres beberapa waktu lalu, ini Ganjar sebetulnya kan hanya meminta kepada Prabowo untuk menjelaskan soal skor minimum essential force atau MEM. Indonesia yang datanya ini menurun MEFRI di tahun 2023 seperti itu. Tidak tercapai. Karena sekarang hanya mencapai 65,49% dari target program. Jadi sebetulnya ini boleh diungkap atau tidak Pak? Sepenting apa sih data ini sehingga memang harus diungkap ke publik? Ya arti kalau bicara persentase ya itu arti berbuka karena kan itu tidak membicarakan kemampuan kita. Seperti yang saya bilang tadi kan ada data yang dipercualikan melalui kemampuan apa yang kita punya itu tidak diukai. Tapi soal persentasi ataupun persentasi kemampuannya atau persentasi jumlah yang sudah kita beli apa saja itu kan yang tidak mencapai target. Targetnya masalah 79% sampai 2024. Tapi dia hanya mencapai 65%. Saya pikir kalau data ini misalnya kalau memang benar 65 ya Pak Pak bilang aja betul atau salah dia bilang mesti kan itu. Kemudian soal indeks-indeks yang dia bilang dari IISS kemudian Global Security Index segala macam itu kan data terbuka semua dari think tank atau kembang kajian negara lain. Saya pikir itu akses yang terbuka yang bisa bilang tadi kayak SIPRI ada Akses yang melakukan analisa kajian tentang kemampuan ataupun alutsista Indonesia. Itu terbuka lebih publik. Oke Pak sepenting apa sih data ini harus kita ungkap ke publik karena Ganjar kalau kita lihat dari debat Cawapres sangat menekankan data ini harus dibuka seperti itu. Sepenting apa Pak? Ya karena kan namanya perencanaan pengadaan itu kan itu kan melibatkan uang negara. Pertama melibatkan APBN kalau pakai APBN kemudian mengelibatkan pinjaman luar negeri PLN jadi paling tidak APBN kalau kita ini adalah Rafel Rafel kan itu ada dua dia dari pinjaman luar negeri ada jaminan dari bank asing untuk kita melakukan pembelian dari negara asing yang saya pikir ini kan soal perencanaan pengadaan seharusnya terbuka mekanismenya bagaimana prosesnya bagaimana tapi soal kontrak mungkin itu rahasia antara pendeta dan perusahaan tapi soal perencanaan pengadaan sepertinya harus terbuka makanya itu angka-angka itu sebenarnya juga harus terbuka hingga kita tahu dan bahwa ini menunjukkan bahwa pemerintah transparan dalam konteks keadaan nah kalau tidak dibuka tentang misalnya satu pesawat berapa gitu kan kita gak tahu dipikirkan kan satu pesawat seratusan 50 juta dolar nah itu kan lebih murah dibanding misalnya kita beli Suko yang 35 juta dolar ataupun F-35 yang hampir 100 nah kira-kira itu itu kan hanya perbandingan-perbandingan yang menurut saya kalau kita bicara kita bisa google bisa-bisa juga tapi kan kembali lagi jadi soal perencanaan harga satuan itu saya pikir gak masalah jadi itu bagian dari masuk MF tadi MF ini masuk dalam bagian perencanaan seperti itu ya Pak ya betul perencanaan karena kan itu kan secara umum yang bisa diungkap ke publik bisa jadi sebenarnya kalau di dalam konteks ini ya mungkin terbatas bukan rahasia tapi informasi terbatas maksudnya mungkin orang-orang tertentu yang bisa mengakses mungkin yang kota DPL seperti saya mungkin bisa tapi bukan rahasia di dalam konteks itu oke baik Pak dari jawaban Prabowo kemarin dalam debat Capres apa yang Bapak baca dari jawaban yang dilontarkan apakah sikap yang ditunjukkan ke publik itu sudah tepat kalau dibilang terpat tidak terpat dia harus menjawab pertanyaan dari Gajal apalagi pada saat itu kan itu kan forum debat forum debat ditanya sama si Omana data ini bener kan dia harus jawab tapi kenapa Pak Prabowo tidak menjawab ini kan yang menjadi persoalan buat kita kita saya tanya maksudnya apakah ini rahasia atau jangan-jangan dia tidak tahu informasinya itu tapi kita tidak tahu ada juga sejumlah respons yang muncul dari pernyataan Prabowo tersebut termasuk tadi yang sempat kita bahas di awal Mahfud MD mengatakan ada data yang perlu diungkap ke publik ada juga yang memang bersifat rahasia nah dari sisi keamanan negara sendiri Pak jika data-data yang tadi kita bahas yang sempat Bapak sampaikan diungkap apakah ini ada tendensi untuk menunjukkan kelemahan Indonesia yang mungkin menjadi pertimbangan Prabowo bagaimana analisa Pak Beni ya itu mungkin salah satu pertimbangan dari Prabowo yang ada dengan data-data yang tapi sekali lagi data itu kan bukan data yang detail datanya sangat umum kalau selama datanya umum seperti berapa persen kemudian segala macam tapi tentang kemampuan itu kan memang detail kan tidak mungkin si Prabowo dan gak punya waktu juga saya pikir itu yang dirahsian Prabowo mungkin tapi sekali lagi saya saya masih bertanya-tanya juga kira-kira Prabowo pertama mungkin apakah jangan-jangan karena dia sudah sudah defense dari awal dia menutup terus sehingga dia tidak mau membuka diri tapi saya ingat sekali berapa kali kan bahasan di debat yang kemarin tanggal 7 itu dia bilang ya kita terbuka kok Pak kita mau kita terbuka tapi di satu sisi saya ingat dalam berapa kali RDP dia minta tertutup dengan komisi satu jadi karena kontradiksi juga nih pernyataan Pak Robo jadi yang benar yang mana nih oke menurut analiskan apa itu kenapa bisa seperti itu terjadi ya mungkin ini mungkin ketakutan aja ketakutan dari Pak Robo ya mungkin dianggap setakutnya ada data yang mungkin dianggap dia rahsia tapi kan sebenarnya tidak rahsia dan mungkin ini yang perlu kita ketahui juga harus ada definisi juga yang lebih ataupun mekanisme untuk menutupkan mana saja dari undang-undang kebiasaan informasi publik itu harus bisa jangan-jangan Pak Robo tidak menguatai tentang definisi rahsia itu yang itu mungkin ada nah Pak ada narasi juga yang kami dapatkan dan lagi ramai juga dibahas sebetulnya di media sosial apalagi kalau kita mendengar pernyataan Yusuf Kala kemarin kerahasiaan yang dimaksud dalam debat kemarin ini untuk menutupi sesuatu terutama harga alutsista maksud saya yang dibeli dengan uang rakyat dengan harga yang tidak wajar jadi apakah memang seperti itu biasanya terjadi iya ini persoalan klasik ya Pak jadi soal transformasi pengadaan ini menurut saya sekarang adalah permasalahan terbesar dalam transformasi pengadaan ke sistem sehingga ketika Pak Robo tidak mau menjawab ini itu curigaan publik yang makin membesar selama Pak Robo makin menutup diri makin membuat masyarakat curiga sehingga sebenarnya seharusnya Pak Robo bisa menggunakan ini membuatkan forum kemarin untuk menjelaskan serakir jadi memang even ya sampai saya kan berapa kali melakukan pelitian soal industri kebahanan saya pernah wawancara Lockheed Partin yang memproduksi M16 bahkan mereka pernah bilang tapi ini saya bingung ini saya ketika dalam tarmen awar sebenarnya harga kami lebih murah dibanding saingan kami tapi kok yang saingan kami lebih menang kan aneh juga jadi menurut dia salah satu persoalan di Indonesia adalah soal transformasi informasi tentang keadaan bagi perusahaan asing juga ada apalagi kita yang jadi memang dalam proses dan mekanisme pengadaannya memang salah satu yang mungkin agak untocebel atau sulit kita buka sehingga ini yang mungkin ada berapa informasi yang saya dapat yang kemarin yang dinegosiasikan dengan mirip itu terlalu tinggi terlalu besar karena disana juga ada terlibat satu konsultan yang menjadi broker jangan-jangan broker ini mengambil pinya lebih banyak nah kira-kira gitu gosipnya tapi kan kita saya gak punya data itu ini kan gosipnya diantara kita komunitas pekanan akademik kita bicara seperti itu tapi ya artinya kita mencium baunya tapi kita gak bisa punya datanya kira-kira gitu jadi memang soal angka saya gak bisa bicara jadi memang ini yang menjadi salah satu angkanya berapa sih yang sebenarnya tapi yang kemarin mirip itu masih besar katanya oke baik Pak kita bergeser ke yang lain Pak ini apa sebetulnya Pak indikator bahaya sehingga negara tidak memperbolehkan data pertahanan diungkap kalau Bapak lihat Indonesia saat ini dalam posisi seperti apa ya memang yang paling yang harus kita apa namanya kita rahsiakan mungkin yang ini adalah soal kemampuan secara detail ya kemampuan dari TNI kita seberapa besar itu yang mungkin harus jadi indikator karena memang seperti saya bilang Indonesia memang bukan negara yang punya ambisi global punya ambisi geopolitik tapi Indonesia kan mengklaim selama 10 tahun terakhir ini Pak bahwa Indonesia adalah negara middle power tapi kan middle power tapi dia punya tetang jam besar di Asia Tenggara nah di Asia Tenggara ini yang kemungkinan konflik di mana kira-kira gitu jadi kemampuan Indonesia di mana itu mungkin yang harus kita rasiakan dari negara asing tidak gitu mungkin itu yang saya anggap oke Pak Pak bagaimana kondisi pertahanan Indonesia menurut pengamatan Pak Beni saat ini saya pikir oleh sekarang sih mungkin masih jauh ya karena kalau bicara ini bicara balik ke undang-undang TNI tahun 2004 kalau 2004 disana dinyatakan tentara pengprofesional itu adalah tentara yang memiliki penghasilan yang baik kedua adalah tentara yang memiliki peralatan atau alusisa yang baik ketiga adalah tentara yang memiliki pendidikan baik keempat terakhir atau well trained tentara yang memiliki pelatihan yang lain nah soalan ini kalau dari 4 indikator ini apakah Indonesia sudah menjadi profesional sehingga dia bisa menjaga kedualkan teritorial kita bisa menjaga apa namanya wilayah kita dari angkaman penghasil baik tradisional dan non-tradisional nah ini yang mungkin kita jadi masih banyak missing point dari sisi itu terutama dari kemarin kita lihat dari depan itu yang muncul itu soal kejahatan anda ini jadi perumahan mungkin masih kurang kemudian juga soal peralatan juga masih kurang karena peralatan sendiri kita kan hampir 30% itu kita hampir antara 20-30 tahun jadi memang kita udah adanya harus di melakukan modernisasi soal pelatihan segala macam itu mungkin bisa di upgrade cuman tinggal soal kejahteran dan alutsisa yang mungkin harus kita perbankan oke baik Pak Benny sudah dapat inti dari topik kita hari ini terima kasih Pak Benny kesempatan bersama kami di Sedang Viral teman-teman saksikan terus Sedang Viral di Liputan Nama CTP saya Gera Syaf dan sampai jumpa